Saya hadir di sini, bukan saya mencari, tapi saya dicari. Saya diharapkan untuk hadir. Kemudian, saya juga berkonsultasi, mempertanyakan kepada Pak Bustami, ingin tahu apa Anda tamak pada jabatan, apa ingin menikmati kekuasaan, ternyata beliau juga diharapkan, bukan berharap pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya kemudian merenung. Saya orang yang selalu bersama rakyat di pedalaman. Saya selalu bersama orang-orang yang miskin dan menderita. Keluhan dalam rumah tangga, keluhan dalam kehidupan. Sehingga selalu berharap negeri ini, dia hidup dalam sebuah negeri yang punya peradaban. Yang mampu bersaing, siapapun yang lahir di negeri ini menjadi bahagia, menjadi beruntung. Siapa yang lahir di negeri Aceh ini menjadi tempat yang berterima kasih, bersyukur. Jangan sampai mereka mempertanyakan, kenapa dia harus lahir dalam sebuah negeri yang jarum maru. Oleh karena itu, pada hari ini, kami berdua untuk kita bersama semuanya, ayo kita cari solusi dan kita perbaiki negeri ini. Saya datang bukan untuk menikmati kekuasaan. Saya datang hanya untuk mengemban amanah dan tanggung jawab dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbi. Ayo kita bersama, kita selamatkan dan majukan negeri ini. Sehingga generasi kita hidup dalam berperadaban dan mampu menghadapi tantangan global. Terima kasih.